Selamat siang anak-anak, kembali berjumpa bersama Mr. Alpon di ruang virtual kelas AKM. Kita akan belajar numerasi, khusus di kelas ini kita akan belajar numerasi. Seperti yang sudah-sudah, bahwa minggu yang lalu kita sudah masuk ke penguatan eksplorasi konsep untuk bilangan bulan. Nah, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan berdiskusi, mendiskusikan kembali, meng-cross-check kembali cara kerja kalian sudah tepat ataukah belum. Nah, kalau belum tepat, ya nanti kita bersama-sama akan memperbaikinya. Nanti kalian bisa siapkan hasil pekerjaan kalian. Oke, tadi ini yang sudah mengerjakan, sudah memberikan informasi. Ini ada enam orang. Saya mau tanya, satu kelas, kelas 5A itu berapa orang siswa? Kelas 5A. 26, Pak. 26, kalau yang mengerjakan cuma enam, berarti yang tidak mengerjakan berapa? 20 orang. Nah, ini berarti indikator tidak baik, dan indikator ini harus dirubah. Begitu ya. Setiap ada tugas mandiri, pertemuan asinkron, berarti yang mengerjakan tugas mandiri itu silahkan diakses. Kalau di sana di link itu sudah ada tugas baru, ya tugas baru itu yang dikerjakan. Tetapi kalau tugas baru tidak ada, maka anak-anak bisa mencoba memulai semua, mencoba semuanya. Mencoba mengerjakan apa yang ada di classroom. Itu kan kalau kamu akses itu ratusan soal ini. Ya kan? Saya mau tanya sama siapa yang sudah mencoba melihat, membuka, atau mempelajarinya. Ada enggak juga semua AIM yang sudah mengakses, mencoba soal online, macam-macam itu ada enggak? Belum ada? Darren, belum? Belum mencoba sama sekali? Halo, Darren? Untuk soal online, belum. Belum. Oke, sekarang begini. Jadi, nanti setelah bimbingan ini selesai, yang ada di classroom itu boleh dibukai semua. Boleh dipelajari semua. Ya, semakin cepat kamu belajar, itu akan semakin baik. Semakin cepat pula ada peningkatan kompetensi yang kalian miliki. Jelas ya pesannya misalnya telefon ya. Jadi nanti semua akan diakses, dibuka semua, nanti pelajari di classroom itu. Di situ ada soal yang berbatas waktu juga ada. Banyak situ itu untuk diakses, dipelajari, bukan dilihat aja kelasnya. Ya, dipelajari, dibuka, ada materi, baik materi atau penugasan. Itu kan ada uji kompetensi, uji kompetensi itu kamu lihat. Coba silahkan sekarang buka di classroom kalian. Itu ada uji kompetensi itu banyak. Nah, itu bisa kalian kerjakan. Jelas ya? Jelas ya? Sudah jelas? Perintahnya Mr. Ho? Jelas, baik. Terima kasih. Kalau sudah, kita akan berdiskusi. Tapi sebelumnya anak-anak bisa download di numerasi. Silahkan masuk kolom tugas di ruang kelas, di classroom. Silahkan masuk kolom tugas. Di sana ada numerasi. Nah, ketika numerasi, ini kalian akan menemukan bahan ajar. Ya, kalian akan temukan bahan ajar. Sekarang, kita lihat dulu. Ini. Ya, ini masak KM. Kan ini pekelasmu, ya kan? Nah, ini kalau sudah terlihat di layar. Perhatikan, sudah terlihat. Sudah. Ini kalau kamu buka, ya kan kamu masuk di kolom tugas. Nah, di kolom tugasnya ada banyak. Nah, ini. Ada virtual class, ada pendahuluan. Pendahuluan ini kamu klik semua. Kalau ini kamu klik, ini ada soal banyak. Ya kan? Termasuk ada pusmenjar. Ini yang harus kalian coba. Ini caranya. Ini adalah akses di mana kalian akan mencoba masuk ke dalam kelas AKM-nya kementerian. Yang pusmenjar ini. Kalau ini dicatat, di screenshot, biar tahu semua. Ya, kemudian di sini ada pusmenjar, ada contoh AKM, ada AKM tipe 1, tipe 2, dan seterusnya. Mengenal apa itu kompetensi minimum. Ini harus dipuasai dulu. Ya, sebelum masuk ini, harusnya kamu masuk ke kelas pendahuluan. Ini ada prites. Prites ini harus kamu lakukan semua. Ya, jangan tidak. Ini harus dicoba semua. Jelas ya? Halo? Jelas ya, kepedaluan ya? Jelas, mister. Oke, baik. Kemudian masuk uji kompetensi. Kamu lihat. Ada ujian nasional. Ada teot matematika. Begitu banyak soal ini. Bayangkan kalau kita tanya satu soal nilainya atau 50 soal. Kamu bisa kalikan berapa ratus ini yang harus kamu selesaikan. Kamu tidak akan selesai. Makanya harus kamu tikil. Lima nomor, sepuluh nomor, setiap hari dibuka di ruang kelas itu. Jangan menunggu ada kegiatan sinkron atau tidak sinkron atau asinkron. Nah, sekarang kamu download numerasi. Silahkan masuk ke kelasmu. Silahkan. Ini di-download bahan ajarnya. Bahan ajarnya ini silahkan di-download. Nah, kamu akan menemukan sapu bersih. Sudah semua? Silahkan masuk di kelas AKM. Sudah? Sudah? Halo, sudah belum? Sudah, mister. Sudah di-download? Sudah di-download? Oke, baik. Kalau sudah di-download? Nah, kalau sudah di-download, kamu akan temukan ini. Kamu akan temukan bukunya mister, bukun numerasi. Nah, ini. Sudah? Oke. Jelas ya? Ini terlihat, di layar kalian ada apa? Coba dibaca ini apa ini? Coba dibaca apa? Sapu bersih. Sapu bersih. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Silahkan dibaca soal ini. Dayan, semua memperhatikan. Pada saat... Dayan dibaca, pian dibaca. Pada saat terbang. Silahkan. Saya akan cepat. Pada saat terbang, ketinggian tertentu di suhu. Suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat celcius di bawah. Nah, pada saat akan menggambarkan... Ini kamu disuruh mencari pernyataan yang benar. Benar atau tak salah dari soal numerasi ini. Perhatikan. Pada saat terbang, pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat 21 derajat celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat celcius. Di bawah 0. Ya kan? Pernyataan yang benar mana? Pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah diri, angka 0. Jawabannya di sini tertera benar. Mengapa benar? Karena berarti di sini kita lihat pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan. Ingat, kemarin konsep garis bilangan, kalau ada di sebelah diri atau di... Kalau arahnya diri berarti itu negatif atau positif bilangannya? Negatif. Negatif. Kalau mundur. Positif. Mundur. Mundur kok. Kekali maju. Negatif. Negatif. Hati-hati. Kekiri negatif, mundur negatif. Tekanan positif, maju, positif. Ya kan? Selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah di sini tertera 13 derajat celcius. Dinyatakan salah. Berapa selisihnya? Seharusnya selisihnya berapa? Oh, di sini adalah salah. Berarti bilangannya kira-kira negatif atau positif? Ketemunya, ini kan positif, adalah 13 derajat celcius. Berarti ketemunya negatif. 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 Ya kan? Konsep, konsep garis bilangan itu harus kalian cermat benar. Oke? Jelas ya? Lanjut ke nomor dua. Perhatikan. Pada saat terbang di ketinggian tertentu di dalam pesawat adalah 21 derajat celcius. Saya tanya. 21 derajat celcius di dalam pesawat. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat celcius di bawah 0. Kira-kira yang negatif yang mana, yang positif yang mana? Ya, dapat perhatikan. Ini dulu, tidak usah menghitung dulu. Yang negatif yang mana? Yang positif yang mana? Suhu di dalam pesawat berarti positif atau negatif? Positif. Oke, pinter. Bagus. Sedangkan suhu di luar negatif. 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 Nah, di sini tertera. Jawabnya bagaimana? Sudah ketemu. Jawabannya minus 49. Dari mana minus 49? Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar akan turun 0,50 derajat. Jika ketinggian pesawat naik 2.400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Mr. tidak masuk pada penghitungan terlebih dahulu, tetapi kamu harus bisa menentukan konsep mana negatif, mana positif dulu. Ya kan? Jelas ya? Ini dulu, karena beberapa kawan-kawan kalian juga masih belum paham. Oke, coba saya akan tanya sama yang namanya Dika. Dika, kalau Mr. Alpon berjalan maju ke depan, ini berarti bilangan langkah Mr. Alpon ini langkahnya langkah positif atau langkah negatif. Positif? Positif? Bukan kayaknya, kamu harus yakin. Berarti kamu masih ragu. Oke, saya tanya ke yang lain. Saya tanya sama si Bella. Bella, temanmu tadi mengatakan kayaknya. Kayaknya, Mr. Alpon ini berjalan maju ke depan. Langkahnya Mr. ini, jitung 1, 2, 3, 4, 5. Langkahnya Mr. ini masuk langkah positif, kalau dalam bilangan positif atau negatif. Bagaimana? Positif Mr. Positif Mr. jelas ya? Yakin ya? Oke, benar ya? Jadi positif. Itu yang harus kamu ingat-ingat terlebih dahulu. Nah, nanti anak-anak di rumah, silakan bahan ajar ini di-download. Ya, sabu bersih ini silakan di-download, kemudian kamu kerjakan. Hari berikutnya, kita akan diskusikan bersama. Jelas ya? Di sini ya? Sekarang kita masuk pada pembahasan numerasi. Oke? Oke, Mr. Kalseskin, kita akan masuk pada pembahasan numerasi yang kedua. Bimbingan numerasi 2. Agak cepat ya? Kita diskusikan, tetapi yang enggak bisa langsung bertanya. Jo, Jo. Nomor 1 dibaca, Jo. Bukaan bukumu, Jo. Silakan. Salam kurung, minus 4. Tutup kurung ditambah 12, minus 3. Sama dengan jawaban 5. 5 dari mana, Jo? Sekarang menurutkannya bagaimana, Jo? Ini lho, kamu lihat di layarnya Mr. sudah ada. Kamu lihat konsepnya Mr. ini. Pembahasan ini oleh sebab itu kita diskusikan bersama supaya kalian tahu semua. Ingat, di sini minus 4 ditambahkan 12, minus ketemu plus, ya kan? Kamu punya hutang 4. Hutang 4, lalu kamu punya uang atau punya barang, sebelahnya 12. Berarti kalau kamu bayarkan ke yang ini, praktisannya berapa? Kan ini kan sisa, betul kan kamu kurangi, dong. Kan gitu, Darren. Betul enggak? Ayo, yang lain. Perhatikan. Iya, Mr. Iya. Ya? Yang aktif, yang aktif ya. Perhatikan, berarti ketemunya berapa? 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Ya, benar yang disampaikan oleh si John. Oke. Nomor 2, Artur. Artur. Dalam kurung, minus 4 ditambah. Kamu salah baca soal. Bukumu bukan. Bukumu, kemarin yang soalmu mana, sudah kamu download, dong. Soalnya sudah didunut, apa belum? Nomor 2. Oke. Belum, oke. Aura, 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 aura. Aliluna, ayo. Belum. Belum. Aduh, kok belum semua. Aikal. Aikal, mana kameramu ini? Jastin, belum, tadi. Oh, Francisca. Silahkan. Nomor 2. Belum, mister. Ah, lah kok. Apa ini? Kok belum semua? Aidan. Belum, mister. Ini peringatan buat semuanya. Peringatan buat semuanya. Ada yang enggak mengerjakan lagi, berarti nanti saya suruh kasih suatu. Satu kelas, saya beri sanksi satu kelas. Ini kan sudah diberikan, loh, lama tuh, berikannya. Ya, harusnya dikenjakan. Oke, semua perhatikan kelepapan. Di sini juga ada 6 dikurangi negatif 4. Ingat, negatif bertemu negatif. Sama dengan apa? Kemudian, kalau di sini ada positif, ya kita tambahkan ada 6 dikurangi minus 4. Ditambah negatif 15. Namun, ya. Mengapa di sini lambang bilangannya berubah jadi positif? Mengapa? Sonia, mengapa ini kok berubah jadi positif? Sonia, kenapa? Karena ditambah. Masa karena ditambah? Ayo, siapa yang bisa bantu? Kenapa berubah jadi positif? Ayo. Yang bisa, enggak langsung nyalakan mic-nya. Agar agak cepat diskusinya. Dari mana ini? Kok bisa lambang bilangannya berubah menjadi positif? Darren. Mengapa? Darren, mister. Kenapa? Karena 12 ditambah minus 4 sama dengan 12 kurangi 4. Jadi, 12. Ya. Dimana? Bilang. Darren. Bilang. Bilang Darren ya. Oke, perhatikan. Darren nge-lag ya? Oke, diulang Darren. Nomor 2 ini kamu lihat. Nomor soal nomor 2. Yang saya blog ini kamu lihat. Pertanyaannya, mister. Kenapa? Ini lambang bilangannya berubah jadi positif. Kira-kira kenapa? Itu aja. Kenapa? Karena juta 6 dikurangi minus 4 sama dengan 6 tambah 4. Jadi, 6 tambah 4, 10. Sama dengan sudah punya, ya artinya apa? Dia sudah punya hutang 6. Ya, toh. Hutang lagi 4. Hutangnya akan bertambah. Ya kan? Jelas ya? Atau simpelnya, sederhananya, negatif atau negatif itu positif. Itu aja. Kelas. Wih. Maka, hasilnya berapa? Min 5. Minus 5. Bener, ya? Nomor 3. Ini kalau, yang lain ditulis dulu ya, dilengkapi. Di caket. Nomor 3. Silahkan. Siapa yang mau nomor 3? Ini kan saudara bahasanya. Sudah enak kamu sebenarnya. Kamu tidak, ini tertahu kalau kamu tidak kerja. Tapi jangan diulanglah, kita kasih sangsi. Ayo, Natan. Nomor 3. Silahkan dibaca, Natan. Nomor 3. Nomor 3. Oke. Tambah minus 35. Kurangi 12. Sama dengan? Sama dengan negatif 5. Min 5. Kamu lihat pembahasannya sekarang. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Mengapa hasilnya bisa min 5? Ini dari mana? Ingat, 42 yang saya block, ditambah minus 35, dikurangi minus 12. Ini jadinya negatif semua. Oh, bisa. 42 jadi 42 dikurangi 35 dari mana? Ya, karena di sini dia kan hutang. Dia kan minus ini. Minus 35. Ya kan? Maka 42 otomatis karena positif sama negatif, ketemunya negatif. Ya, kamu tuliskan nambah bilangan negatif di sini. Maka ketemunya 42 dikurangi 35. Dikurangi 12. Sehingga kamu turunkan. 42 dikurangi 35, berapa nilainya? Hasil pengurangan ini berapa? 42 dikurangi 35 ini berapa? 10. 7. Nanti 7 dikurangi 12. Minus 5 negatif. Oke. Nomor 4. Silahkan, Cheryl. Minus 50 dikurangi minus 25, ditambah 45. Ya. Kamu perhatikan. Minus 50 dikurangi minus 25. Karena minus ketemu minus ini jadinya positif, maka positif lambang bilangannya dulu yang positif kamu taruh di sini. Maka minus 50 tetap berdiri sendiri. Nah, lambang bilangan positif ini kamu dapatkan dari sini. Perhatikan. Ini negatif ketemu negatif. Jelas ya? Negatif ketemu negatif. Ini dulu. Ayo, perhatikan. Jelas tidak? Nuknya dinyalakan. Kalau sudah jelas, teruskan. Kalau belum, tak ulangi. Oke. Sudah jelas belum? Ini semester. Jelas ya? Jelas. Baik. Jelas harus bisa loh. Jangan sampai nggak bisa. Negatif ketemu negatif. Hasilnya positif. Ya. Tuliskan tambang bilangannya di sini. Maka ketemulah minus 50 ditambah 20. Ditambah. Ini 45 tetap bilangannya positif. Maka kamu punya hutang 50. Kamu bayarkan 25. Sisa hutangnya berapa? Sisa hutangnya masih 25. Ingat. Sisa hutangnya masih 20. Semua meratikan. Semua meratikan. Minus 25. Kamu tambahkan 45. Berapa nilainya? 20. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Coba. Baden. Tiga. Tambah minus 7. Kurangi 4. Sama dengan 8. Minus 8. Minus 8. Minus 8. Kamu perhatikan. Kamu perhatikan baik-baik. Tiga. Ditambah negatif 7. Ingat. Positif sama negatif. Saya tanya sama Francisca. Positif sama negatif. Ketemunya positif atau negatif? Francisca. Positif. Loh. Masa positif. Kamu perhatikan. Itu kamu enggak perhatikan. Eh, negatif. Tuh. Enggak bisa. Berarti kamu belum paham konsepnya. Tidak boleh tertawa. Nanti kalau enggak bisa, mau jadi apa? Nanti kamu harus berhubungan. Sungguh-sungguh. Sekarang saatnya. Tidak untuk cengengisah. Tidak belajar singan-aneh. Belajar beneran. John, perhatikan ke layar, John. Oke. Ya, ketemu negatif. Maka tiga dikurangi tujuh, dikurangi empat. Ini kamu kurangi dulu. Hasilnya berapa? Minus empat. Ya. Jadi, kalau lambang bilangan positif, ketemu negatif, ya ini sama dengan positifnya hilang, beruntang. Sama dengan bisa kamu kurangi, gitu aja. Langsung diturangi, enggak apa-apa. Oke. Nomor enam. Darren. Darren, nomor enam. Darren, enggak ada. Casting. Ya, mister. Darren ada, Darren? Ada. Ada, mister. Ayo, nomor enam. Min empat belas kurangi min tiga puluh tujuh, ditambah min dua lima. Jadi, min empat belas ditambah tiga tujuh, tambah, masih kurang dua lima. Terus? Hasilnya berapa punya kamu, Darren? Kenapa kita sangat bersama dengan hasilnya Mr. Alpon? Sama, mister. Bagus. Ingat. Jadi, yang kalau ini tadi kan punyanya, 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 Darren ini kan dilangsung. Karena ketemunya negatif memang. Enggak apa-apa. Ini, mister, tuliskan begini, ini biar temenmu tahu. Temenmu, jadi kamu enggak usah bingung, ini kenapa dituliskan tanda negatif di sini. Maka seharusnya ini langsung dikurangi saja selesai. Kalau mau diambil cepat. Jelas ya? Oke, baik. Yuk, selanjutnya. Saya minta Justin. Nomor tujuh. Justin. Kameranya nanti, kok. On cam. Justin. Enek saya, Pak. Wah. Enek. Oke, we. Eh, siapa? Kesia, kesia, kesia. Yuk. Bata soalnya dulu. Yuk. Stephanie. Yuk, Stephanie. Kesia, enggak. Respon. Stephanie. 255 dibagi 5 ditambah menit 30. Saya tanya. Kamu udah ngerti saya kan belum? Belum. Belum. Kalau belum, pastikan di sini. 255 dibagi 5. Kamu hitung. Kamu lihat operasi hitung. Yang kamu dahulukan yang mana? Yang kamu dahulukan adalah pembagiannya dulu. Yang kamu dahulukan adalah pembagian ini. 255 dibagi 5. Ketemunya berapa? 51. Ingat. Ini sama. Positif ketemu negatif, maksudnya negatif. Tadi sama dengan yang atasnya lagi. Sama dengan yang ini ya. Sama. Ini kan hasilnya negatif. Berarti bagaimana? Berarti 51 dikurangi 30. Sama dengan 21. Selesai kan? Oke Kevin, nomor 8. Oke Kevin. Sebuah ruangan memiliki suhu minus 6 derajat Celsius. Sore harinya suhu diturunkan lagi 22 derajat Celsius. Pagi hari, keesokan harinya suhu ruangan dinaikkan kembali 18 derajat Celsius. Berapa suhu ruangan dipak dari tersebut? Saya tanya sama Kevin. punya Kevin jawabannya berapa? Hasil lagi ini. Hasil pengerjaanmu berapa? Kevin? 21. Hah? 21. Baik, 21. Berarti kan, apakah ada punya jawaban yang lain? Selain Kevin, 21. Yang lain, silahkan. Siapa? Brian, punya Brian berapa? Minis 20. Punyakmu minus 20. Minis 10. Minis 10. Minis 10. Minis 10. Saya tanya sama Brian. Dari mana minus 10? Karena minus 6, minus 22, itu sama dengan plus. saya tanya. Oke, saya tanya. Dari mana kamu bisa menentukan itu minus? Itu negatif. Bilangannya. Karena minus 6, diturunkan, kalau diturunkan sama dengan di min. Bagus. Itu maksudnya, ini. Nah, ini konsep yang benar seperti ini, anak-anak. Ya, jadi itu. Konsepnya apa? Di sini, kamu jangan terkecong dengan soalnya atau bilangannya. Di sini, Mister, sudah ada kata diturunkan. Kata diturunkan, kan konsepnya, kalau naik positif, kalau turun negatif. Itu dulu yang kamu cermati. Oke, Brian sudah membuka wawasan teman-teman yang lain. Bapakku, jelas ya. Jadi yang lain perhatikan, ketika konsepnya ini adalah konsepnya naik, itu baku bilangannya positif. Ya, Darren. Ya, Jojong. Berarti kan baik-baik. Iya, Mister. Oke, konsepnya ini turun. Berarti negatif. Ya, menurut 10 hasilnya. Benar. Oke, terima kasih. Brian, bagus. Lanjut, nomor 9. Bapak belum tadi. Bika sudah apa belum tadi ya? Owen, Owen. Belum, Owen. nomor 9, Owen. Belum, Mister. Tadi katanya sudah. Ayo. Tidak boleh. Tidak boleh bohong. Oke, besok dikerjakan sungguhan loh. Ya. Besok kerja sungguhan. Oke, perhatikan baik-baik. Karena yang nanggung resiko kalau tidak kerja satu kelas. Kalau tidak mengerjakan satu kelas. Tapi kamu harus mengingatkan kawan-kawanmu. Tapi Owen harus mengingatkan teman-temannya kalau ada tugas atau tidak. Semua harus mengerjakan. Nah, kalau tidak berarti kita kasih berlipat. Kalau misalnya hari ini saya kasih soal 20, tidak mengerjakan ya kita kasih 40, gitu saja. Makanya Brian juga diingatkan. Darren, ingatkan teman-temannya Darren. Tidur. Oke. Oke, baik. Perhatikan nomor 9. Hasil yang ditanyakan adalah hasil operasi dari negatif 10 dikurangi 5 dikalikan 15. Maka bilangan yang kamu dahulu dan adalah bilangan yang mana dulu. Kamu lihat. Negatif. Ini, ini. Kamu lihat. Oke. Ketemunya minus 10, minus 75. Kamu cermati dulu. Kenapa ini dari sini positif, negatif ini berubah positif. Kemudian ini berubah negatif lagi. Kenapa? Ingat, negatif ini, negatif 85 ini berasal dari, dari mana? Berasal dari, ini kan pengurangan hasilnya ini. Positif ketemu negatif ini. Ini dulu. Jangan, pokoknya kalau bilangannya gampang. Ini ketemu ini jumlahnya setiap selesai. Tapi konsep matematikannya, inilah yang harus kamu puasai. Konsep bilangan bulat itu seperti apa itu harus kamu puasai. Oke, jelas. Nomor selanjutnya, Cekonia. Cekonia. tambah 2. Ketemunya, gampang kalau ini ya. Langsung aja. 1200 kamu kurangi 1000. 1000 dari mana? Ini kamu paulukan, bilangan ini. Ini kamu akan ketemu. 125 kali 8 kamu ketemu. Tinggal dikurangi, kamu tambahkan, selesai. 200 tambah 2. Ini bilangannya tetap, yang ini kamu paulukan. 125 kali 8. Itu yang harus kamu bereskan. Itu harus kamu lengkapi. Baik, sesi 1 sudah selesai. Kita langsung lanjut sesi kedua. Ini Mr. Matitan. Terlebih dahulu, kamu masuk sesi kedua. Terima kasih telah menonton.